Sering dikira mu'alaf ternyata lima artis ini menganut agama Islam sejak lahir Memiliki wajah belasteran dan kebole-bolean membuat sejumlah artis Indonesia ini dikira oleh masyarakat sebagai mu'alaf Bahkan ada beberapa yang dianggap sebagai non-muslim Namun siapa sangka mereka justru memeluk agama Islam sejak lahir dan tidak pernah berpindah agama Siapa sejakah mereka? 1. Karissa Putri Wajah belasteran Karissa Putri yang tampak begitu anggun seringkali menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat Terutama setelah penampilannya yang memukau sebagai Maria, seorang mu'alaf dalam film Ayat-Ayat Cinta Namun sedikit yang tahu bahwa Karissa sebenarnya telah menjalani kehidupan Islam sejak lahir Lahir di Jerman, ia adalah buah hati dari pasangan Riz Isa Suleiman dan artis senior Lily SP 2. Pepita Pierce Para santiknya dan darah keturunan Inggris seringkali membuat orang mengira bahwa Pepita adalah seorang mu'alaf Padahal sejak kecil Pepita sudah menganut agama Islam Bahkan ia sempat menuntut ilmu di sekolah Al-Ashar Ayahnya Bramwell Pierce berasal dari Wales Juga telah lama menganut agama Islam Begitu pula dengan ibunya Ernie Aulia Sari yang berasal dari Banjarmasin 3. Yasmin Weilblad Wanita kelahiran London 11 Maret 1993 ini memiliki latar belakang keluarga yang unik Ayahnya Michael Brian Weilblad berasal dari Skotlandia Sementara ibunya Anita Siregar adalah warga Indonesia Kombinasi ini memberikan Yasmin penampilan yang unik dengan ciri-ciri fisik yang mirip dengan orang barat Meskipun memiliki penampilan yang mungkin menimbulkan asumsi Yasmin sebenarnya telah memeluk agama Islam sejak lahir Keyakinannya ini tidak terkait dengan perkawinan atau pindah agama demi alasan apapun Banyak yang sempat mempertanyakan agamanya dan menuduhnya pindah agama demi menikahi pria kaya Namun Yasmin dengan tegas membantah tudingan tersebut Sebagai seorang yang terkenal di Indonesia Yasmin telah menunjukkan bahwa agama adalah pilihan personal yang harus dihormati 4. Kimberly Rider Sebagai seorang wanita cantik dengan darah campuran Makassar-Minang, Inggris Kimberly sering disangka baru masuk Islam saat dewasa Padahal dia sudah memeluk agama Islam sejak lahir Ia bahkan sudah diajari untuk berpuasa sejak kecil 5. Yuki Kato Darah campuran Jepang dan Indonesia membuat Yuki sering disangka mu'alaf Padahal ia sudah muslim sejak lahir Yuki adalah anak dari Takeshi Kato dan Twinawati Dimana ayahnya berasal dari Jepang dan ibunya adalah wanita Indonesia Meskipun sering disalahpahami oleh masyarakat Mereka tetap teguh pada keyakinan dan nilai-nilai agama Islam yang telah mereka anut sejak lahir Dengan begitu mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa keyakinan dan keimanan Tidak tergantung pada penampilan atau latar belakang Tetapi pada hati yang tulus dan kesungguhan dalam menjalani ajaran agama yang dianut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!